oke sahabat romenik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke untuk beberapa komentar terkait dengan pumpa DC ya yang pernah saya review pada saat saya awal menggunakan ya ini ada beberapa yang ditanyakan nah disini akan saya coba menjelaskan terkait dengan penggunaan pompa tersebut dan revie nya setelah ini kira-kira kurang lebih dua tahun ya baik eh untuk pompa ini eh saya gunakan pada awal-awalnya itu saya gunakan cara periodik jadi tidak nyala 24 24 jam tapi setelah kurang lebih satu tahun ya satu tahun terakhir itu saya gunakan untuk nft sehingga saya gunakan saya nyalakan 24 jam ya dan reviewnya seperti apa kita sampaikan silahkan disimak semoga bermanfaat oke sahabat romenik untuk pompa ini saya gunakan kurang lebih satu tahun ya ini nyala terus karena saya gunakan untuk sistem instalasi nft ini sehingga nyala terus kalau kita lihat alirannya seperti itu ya jadi output on outletnya seperti ini adanya cukup cukup keras cukup kencang ya suaranya lumayan keras ya jadi sepertinya memang kekuatannya lumayan nah kemudian untuk penggunaannya ini saya menggunakan emm adaptor ini adaptornya saya tunjukkan ya saya menggunakan adaptor 12 volt ya 12 volt kemudian ampernya inputnya itu satu ampere outputnya itu tiga ampere nah saya enggak tahu ya ini benar-benar 3 ampere atau berapa saya enggak tahu tapi saya menggunakan ini adaptornya menggunakan ini ya baik oke nah kemudian untuk untuk pompanya saya gunakan ini ya nah seperti ini jadi ini sudah saya gunakan kurang lebih dua tahun yang satu tahun itu saya gunakan untuk nft sehingga non-stop seperti ini nah kemudian ada lagi untuk komentar yang menanyakan bagaimana kalau ini digunakan menggunakan daya dari aki atau baterai nah ini akan saya coba ya kan saya coba ini nanti efektif atau tidak baik saya akan coba menggunakan baterai ini baterai ini yaitu baterai 12 volt kemudian untuk ampernya 2,7 ampere ya sehingga dapat wad nya berapa nih ini wad nya 21 watt oke kita coba menggunakan ini seperti apa untuk kemampuannya oke sahabat robonik ini saya tunjukkan apabila ini menggunakan adaptor ya dari PLN seperti itu jadi ketinggiannya langsung ini kalau tidak menggunakan pompa apa tidak menggunakan selang itu kurang lebih 80 cm ya 80 cm sampai 90 cm ya ketinggiannya air tadi ini kalau kita kita arahkan ini di apa di permukaan seperti ini nah seperti ini sekitar 90 cm tapi cukup keras depit airnya oke kita bandingkan jika kita menggunakan ini adaptor apa adaptor ya aki ya oke ini saya coba menggunakan aki ya plus oke ini saya taruh di sebelah ya karena takut kena air oke kita benar ini oke kita lihat oke kita lihat Ini mungkin kurang rapi Tapi Paling tidak kita sudah Mencoba untuk Membandingkan dengan menggunakan PLN Listrik Menggunakan adaptor dan juga Menggunakan aki Kalau saya lihat Ini sepertinya Lebih kencang menggunakan aki Ya mungkin karena adaptornya Yang sudah digunakan Dua tahun ini Sudah ada penurunan Ampernya juga mungkin Tapi Paling tidak ini sudah menjawab Pertanyaan yang kedua Kalau menggunakan aki seperti apa Ternyata cukup Kuat juga Artinya tidak ada Perbedaan atau penurunan Kemampuan dari pompanya Malah kelihatannya ini Menggunakan aki ini Walaupun aki ini aki kecil ya Jadi bukan aki Motor itu Tapi lebih kecil lagi ini Itu sudah Mencukupi Jadi mungkin Kalau di aplikasikan Menggunakan solar cell Atau menggunakan Aki yang Kita buat Sebagai Jumper tegangan Itu sudah Kayaknya sudah Sudah cukup ya Baik Kesimpulannya ya Jadi langsung saya simpulkan saja Bahwa untuk Pompadisi sekecil ini Dengan Apa Ini ya Spesifikasinya Itu untuk Voltasenya DC 12V Powernya 19W Kemudian Airflownya 800 liter per jam Kemudian Ketinggiannya Itu disini 5 meter 5 meter ini Jika menggunakan Apa Selang ya Selang yang ukuran Berapa itu Ukuran 1 mili ya Eh apa 1 senti ya Untuk diameternya itu Cukup Masih cukup kuat Dan cukup Apa Kencang ya Akhirnya Dengan 5 meter itu Yang dulu sudah Benah saya coba ya Ini Apabila kita gunakan Untuk Digunakan Selama 24 jam Jadi Digunakan dengan Waktu 24 jam Artinya Tidak Dimatikan Atau non stop Ini Sepertinya Masih mampu Masih Masih Bagus Dan ini Sudah saya Coba ini Satu tahun terakhir ini Kemampuannya Masih cukup Bagus Sampai sekarang Kemudian Yang kedua Apakah Menggunakan Aki Ini Juga Masih Mampu Ternyata Juga cukup Keras Akhirnya cukup Kencang Sehingga Ini bisa Diaplikasikan Menggunakan Daya Dari Aki Baik Itu mungkin Yang Bisa Jelaskan Terkait Dengan Beberapa Komentar Di Video Sebelumnya Terkait Dengan Pompak Ini Semoga Bermanfaat Oh iya Untuk Penjualannya Pembeliannya Itu sudah Banyak Yang jual Di Lapa-lapa Online Itu sudah Banyak Anda Apabila Mencari Pompak DC 12V Nanti Akan Ketemu Spek Seperti Ini Kurang Lebih Sama Seperti Ini Karena Ini Merknya Tidak Ada Dan Ini Untuk Apa Ini Bautnya Juga Kelihatannya Anti Karat Jadi Tidak Berkarat Juga Dan Ini Bagus Dari Pengalaman Saya Baik Terima Sih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kan Terima Peace Min